Tadi sudah sejelas kan saya kira sama Mbak Sasa ya, bahwa salah satu problem itu adalah karena penghutan yang 10% itu. Tetapi ini kan lama kita melakukan advokasi bahwa karena penghutan itu sudah ada pada waktu kita menggunakan. Nah sekarang dari profit mau dikenakan 10% lagi, padahal kan penggunaan air di tiap-tiap industri itu kan berbeda-beda. Nah ini Alhamdulillah tadi sudah disepakati untuk diadakan. Tapi yang masih juga menjadi alat itu adalah ketika investasi untuk industri air ini harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sebenarnya kita itu tidak terlalu bermasalah kalau memang kemudian ada jaminan bahwa pemerintah itu bisa punya kemampuan untuk join gitu loh. Emang selama ini fakta-fakta yang di lapangan yang terjadi seperti apa? Kalau kita misalnya sekarang kan tidak ada itu. Masih sendiri-sendiri sekarang. Nanti kalau kita mau masuk ya, misalnya dengan investasi yang triliunan gitu. Berarti kan kalau harus join dengan mereka, kalau ada beberapa perusahaan masuk itu kan tidak mungkin punya dana ya. Kalau sampai itu terjadi, maka investasi itu malah tidak bisa dilakukan. Dan yang rugi kan masyarakat luas. Karena jangan melihat bahwa penggunaan air itu hanya untuk air minum dalam kemasan. Betul. Iya kan? Sebenarnya industri industri... Teko konsumsi tiap hari rumah tangga dan lain-lain juga menggunakan itu. Dan juga misalnya industri semen juga pakai air. Pakai semua pakai air. Industri kertas pakai air, tekstil pakai air gitu. Nah kalau misalnya kita mau bangun industri semen itu investasinya kan tidak kurang dari 3-4 triliun gitu. Nah kalau kita join dengan pemerintah, harus wajib dengan pemerintah daerah atau provinsi misalnya. Karena akan kesulitan. Karena mereka tidak, BUMD tidak mungkin punya kemampuan untuk itu. Nah ini yang kita lihat. Jadi menurut Anda diharuskan ya bekerja sama dengan pemerintah daerah ini justru memudahkan ataukah justru malah mempersulit begitu dengan adanya investasi air ini? Mempersulit. Kita khawatirnya kalau mereka yang... Malah menjadi makin sulit. Mereka kan tidak punya dana untuk itu gitu loh. Ya karena kita investasi 3 triliun, kita menyediakan 1 triliun bisa kak misalnya? Oke. Itu kalau satu perusahaan. Tapi kalau di dalam wilayah itu ada beberapa, ada yang semen, ada yang kertas, ada lagi industri minuman misalnya kan sudah tidak mungkin. Nah sehingga justru barang ini nanti tidak tersedia buat masyarakat yang membutuhkan karena investasi tidak tersedia. Bukan hanya tidak mau, kita mau-mau aja gitu misalnya ya. Tapi belum tentu ini bisa applicable gitu lah. Itu saya kira hal yang perlu dilihat ya. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.